Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika Provinsi Papua tengah menggelar sosialisasi sasaran kinerja pegawai SKP untuk kelurahan sedistrik Mimika Baru pada 14 Juli 2024 yang dibuka asisten satu setda Mimika Robert Kambu mewakili bupati. Dengan harapan perusahaan kegiatan sosialisasi ini akan dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas mutu aparatus sipil negara sehingga kedepannya aparatus sipil negara kita dapat terus meningkatkan kinerja berinnovasi, kreativitas, mampu bekerja keras bersindaki dengan masyarakat untuk melakukan percepatan pelaksanaan program pembangunan yang telah dikencanakan serta memiliki berbagai kompetensi, keguguran, dan keutamaan dengan personil-personil yang pelayan profesional yang memiliki keseluruhan hal ini sebagai bentuk implementasi serta sukses dengan visi dan misi kepala daerah. Disampaikan Kepala Subbidang Kepangkatan pada bidang mutasi dan promosi badan kepegawaian dan pengembangan SDM Ali Abdullah dalam materinya, Sasaran Kinerja Pegawai, SKP, merupakan salah satu penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil sebagai syarat utama yang harus dilengkapi pegawai dalam memenuhi kenaikan pangkat sesuai standar yang ditentukan. Ada tiga unsur yang berlaku dalam SKP yaitu kegiatan tugas jabatan yang mengacu pada fungsi, wawenang dan tanggung jawab pegawai. Kedua angka kredit, di mana unsur ini merupakan unsur yang dimasukkan ke dalam formulir SKP sebagai target angka kredit yang perlu dicapai setiap urayan tugas jabatannya. Dan ketiga adalah target sebagai penilaian capaian kinerja pegawai. Dikatakan Nurah Kuamki Andreas, sosialisasi SKP menjadi sosialisasi yang baik dan penting untuk disampaikan kepada setiap pegawai kelurahan untuk mengetahui capaian kinerja setiap pegawai negeri sipil. Yaitu terkait dengan SKP atau Sasaran Kinerja Pegawai. Seperti yang tadi saya sampaikan tadi bahwa SKP itu merupakan salah satu penilaian bagi pegawai negeri sipil, bukan saja hanya untuk ketentingan dalam kenaikan pangkat, tetapi merupakan salah satu penilaian untuk kinerja yang telah dilakukan oleh setiap PNES atau CPNES di kinerja masing-masing. Jadi kalau terkait dengan kebangkatan, SKP itu merupakan salah satu perseratan utama yang harus dilengkapi oleh setiap pegawai negeri yang melakukan pengusulannya kinerja kembangan. Jadi kinerja pangkat disini tadi saya sampaikan, itu bukan masalah, bukan merupakan satu hak, tapi itu merupakan penyarahan. Penyarahan itu harus ditunjukkan. Kaitan dengan kegiatan hari ini, kaitan dengan arahan SKP yang dilakukan oleh Distrik Mijika Baru, dari sisi manfaat, ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama pegawai kelurahan dan distrik, dan ini merupakan sosialisasi yang baik karena ada aturan-aturan baru kaitan dengan SKP. Itu satu syarat yang memenuhi kenaikan pangkat melalui resipnya. Karena itu menurut saya sangat baik karena Pemateri juga yang punya komponen dari DKI Siden. Tim Liputan Papua MCTV